Sepasang pedang iblis, jilid 14. Sebetulnya apakah yang terjadi dengan Tian Liong Pang sehingga kini perkumpulan besar itu melakukan perbuatan aneh itu, menculiki tokoh-tokoh Ceng Ho dan ketua partai persilatan? Sesungguhnya, tidaklah terjadi perubahan di Tian Liong Pang. Ketuanya masih tetap si wanita berkerudung yang makin lama makin hebat ilmu kepandainya itu. Seperti kita ketahui, wanita berkerudung yang aneh dan penuh rahasia ini, yang mukanya tidak pernah kelihatan oleh siapapun juga, bahkan para pembantunya yang bertingkat paling tinggi pun tidak ada yang pernah melihatnya, bukan lain adalah Nirahai, Putri Kaisar Keng HSI sendiri yang telahir dari selir berdarah hitam campuran Mongol. Ketika ia dijodohkan oleh kedua orang nenek sakti yang menjadi gurunya dan bibi burunya, yaitu nenek Maya dan K.H.U. Syaubwe, menjadi istri Sumahon, hatinya girang bukan main. Diam-diam ia telah jatuh cinta kepada pendekar super sakti yang berkaki tunggal itu. Namun betapa kecewanya ketika ia mendapat kenyataan bahwa suami yang dicintainya itu tidak menyetujui cita-citanya pergi ke Mongol sehingga mereka berpisah dengan hati hancur. Dengan rasa hati berat karena sesungguhnya wanita ini amat mencinta suaminya, Nirahai berangkat ke Mongol. Terlambat ia mengetahui bahwa ia telah mengandung. Ingin dia kembali ke selatan mencari suaminya untuk memberi tahu hal ini, namun keangkuhannya sebagai bekas putri kaisar mencegahnya. Dia amat mencinta Sumahon, bahkan telah berkorban dengan kehilangan haknya sebagai putri kaisar. Dia telah kecewa karena setelah berjuang untuk kerajaan ayahnya, akhirnya dia menjadi seorang buruan. Pukulan batin kedua yang lebih kecewa lagi bahwa suami yang dibelahnya itu ternyata tidak ikut bersama dia. Namun masih timbul harapan di hatinya bahwa cinta kasih dalam hati Sumahon akan membuat suaminya itu kelap menyusulnya ke Mongol. Namun harapannya ini buyar. Sampai dia melahirkan anak perempuan, sampai bertahun-tahun ia menanti dan tinggal di istana kerajaan Mongol, tetap saja tidak ada kabar berita dari suaminya. Betapapun juga, wanita yang keras hati ini tetap tidak mau pergi mencari suaminya. Kalau memang suaminya tidak mencintainya, dengan bukti tidak pernah menyusulnya, biarlah ia akan memperlihatkan bahwa dia tidak kalah keras hati. Maka dia lalu meninggalkan puterinya kepada Pangeran Jenghan yaitu keponakan yang berkekuasaan besar dari Pangeran Galgan, dan dia sendiri merantau ke selatan. Karena dia mendengar bahwa suaminya telah menjadi majikan Pulau Es, maka dia lalu membuat perkumpulan yang kelak dapat dia pergunakan untuk menandingi nama besar Pulau Es, dan dia pilihlah perkumpulan Tian Liong Pang. Putri Mirahai memiliki watak dan sifat yang gagah perkasa, angkuh dan tidak pernah mau kalah, disamping kecantikannya yang luar biasa dan ilmu kepandainya yang amat tinggi. Mati-matian ia membela sumahon yang dicintainya, bahkan ia telah mengorbankan nama, kedudukan dan kehormatannya untuk pendekar kaki tunggal yang dikaguminya itu. Sebesar itu cintanya, sebesar itu pula sakit hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa suaminya itu tidak mempedulikannya, tidak menyusulnya, bahkan tak pernah mencarinya sampai dia melahirkan seorang puteri. Rasa sakit hati membuat Mirahai ingin memperlihatkan bahwa dalam hal kepandaian dan kebesaran, dia tidak mau kalah oleh suaminya. Pergilah wanita sakti ini meninggalkan Mongol, merantau ke selatan dan ia menjatuhkan pilihannya kepada perkumpulan Tian Liong Pang. Perkumpulan Tian Liong Pang adalah sebuah perkumpulan besar yang pernah mengalami jatuh bangun seperti juga perkumpulan-perkumpulan lain dan merupakan sebuah perkumpulan yang cukup tua usianya. Usianya sudah lebih dari 100 tahun dan pendirinya dahulu adalah seorang kakek yang berjuluk Sin Seng Losu, kakek bintang sakti, yang berilmu tinggi karena dia adalah murid keponakan dari Siau Bin Lomo, seorang di antara datu kaum sesat yang amat sakti. Ketika perkumpulan ini terjatuh ke tangan menantu Sin Seng Losu yang bernama Siang Kean Bu, perkumpulan itu kembali ke jalan lurus dan tergolong perkumpulan bersih yang mengutamakan kegagahan dan berjiwa pendekar. Akan tetapi, setelah Siang Kean Bu tewas dan perkumpulan itu dipimpin oleh murid Sin Seng Losu yang bernama Makiyu berjuluk Tai Lek Kwei dan dibantu oleh 11 orang sutenya, maka kembali Tian Liong Pang menjadi sebuah partai perselatan yang amat ditakuti karena tidak segan melakukan kejahatan mengandalkan kekuasaan mereka. Terutama sekali Cap Ji Liong, 12 ekor naga, amat terkenal. Mereka adalah Makiyu dan sute-sutenya yang meraja lelah di dunia Kang Ong. Dalam keadaan seperti itu muncullah Siang Kean Li, putera mendiang Siang Kean Bu atau cucu dari Sin Seng Losu yang dengan bantuan Mutiara Hitam menentang para paman gurunya. Siang Kean Li ini lihai bukan main karena dia telah diterima menjadi murid dua orang kakek sakti yang setengah gila, yang berjuluk Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong. Hanya sayang sekali, Siang Kean Li yang tadinya merupakan seorang pemuda tampan yang gagah perkasa, bahkan menjadi sahabat baik Mutiara Hitam dan jatuh cinta kepada pendekar wanita perkasa itu, tidak hanya mewarisi kesaktian kedua orang gurunya, akan tetapi juga mewarisi keganasan dan kegilaannya. Siang Kean Li mengamuk dan berhasil merampas Tian Leong Pang di mana dia menjadi ketuanya dan semenjak itu Tian Leong Pang menjadi perkumpulan yang penuh rahasia. Perkumpulan ini tidak pernah menonjol di dunia Kang Ong, akan tetapi tidak ada yang berani lancang tangan mencari perkara dengan orang-orang Tian Leong Pang yang hidupnya aneh dan penuh rahasia. Ilmu silat para anggota Tian Leong Pang rata-rata amat tinggi dan dasar ilmu kepandayan mereka bersumber ilmu-ilmu yang aneh dan luar biasa dari Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, atau lebih tepat dari Siang Kean Li yang menyebarkan kepandayan itu kepada para anak buah dan murid-muridnya. Setelah Siang Kean Li meninggal dunia dalam keadaan menderita batin karena cintanya yang gagal terhadap mutiara hitam dan selamanya tidak mau menikah, dalam puluhan tahun terjadilah pergantian ketua baru beberapa kali dan mulailah terjadi kekacauan di dalam perkumpulan ini karena perebutan kursi ketua. Dan semenjak itu, selalu ada ketegangan di antara para murid-murid kepala atau dewan pimpinan mereka yang selalu berusaha memperkuat diri untuk merampas kedudukan ketua. Keadaan ini menimbulkan peraturan baru yang dipegang teguh oleh mereka, yaitu setiap tahun diadakan pemilihan ketua baru dengan jalan pibu, mengadu kepandayan dan siapa yang paling pandai di antara mereka, tidak peduli wanita atau pria, tidak peduli saudara tua atau saudara muda dalam perguruan, dia yang berhak menjadi ketua sampai lain tahun diadakan tibu lagi di mana dia harus mempertahankan kedudukannya dengan taruhan nyawa. Ya, dalam tibu antara orang-orang liar ini seringkali terjadi pembunuhan. Mereka tidak segan saling membunuh di antara saudara sendiri untuk memperebutkan kursi ketua yang amat mereka rindukan karena kursi itu berarti kemuliaan, kemewahan, kehormatan dan nama besar. Ketika Nirahai mendatangi perkumpulan yang hendak dipilihnya sebagai syarat untuk menandingi kebesaran Pulau Es yang dipimpin oleh Sumahon, suaminya yang dianggapnya menyianyikan dan menyakitkan hatinya itu tepat terjadi di waktu Tian Leong Pang sedang mengadakan tibu tahunan yang selalu terjadi di ruangan belakang gedung perkumpulan yang amat luas dan terkurung pagar tembok yang tinggi dan atasnya dipasangi tombak-tombak runcing sehingga orang yang berkepandaian tinggi sekalipun jarang ada yang dapat melompat pagar tembok itu. Seperti biasa, tibu diadakan di pekarangan luas yang dikurung oleh anak buah Tian Leong Pang yang menonton dengan penuh perhatian, ketegangan dan juga kegembiraan karena mereka itu tentu saja mempunyai pilihan calon ketua masing-masing sehingga keadaan hampir sama dengan orang-orang yang menonton adu jago. Bahkan di antara anak buah itu ada yang bertaruh, bukan hanya bertaruh uang dan barang berharga, bahkan ada yang mempertaruhkan istrinya. Pada waktu itu, Tian Leong Pang yang tidak hanya berganti-ganti ketua akan tetapi juga berpindah-pindah tempat itu berpusat di kota kecil Chinbun yang letaknya di lembah sungai Wong Ho, di sebelah utara kota Chinbun di Provinsi Santung. Para penduduk Chinbun mendengar akan pemilihan ketua, akan tetapi tidak ada yang berani mencampuri, bahkan mendekati kelompok bangunan besar yang dilingkungi padar tembok bertombak itu pun merupakan hal yang berbahaya bagi mereka. Para pembesar pemerintah Manchu pun tak ada yang berani mencampuri, dan mereka ini sudah menerima perintah dari atasan bahwa pemerintah tidak ingin menciptakan permusuhan dengan perkumpulan yang kuat ini, Maka pemerintah daerah yang mengawasi gerak-gerik mereka dan selama perkumpulan itu tidak melakukan perbuatan yang menentang pemerintah, pemerintah pun lebih suka untuk berbaik dengan mereka. Menentang pun berarti tentu akan menimbulkan pemberontakan baru dan pemerintah tidak menghendaki hal ini karena setiap pemberontakan merupakan bahaya besar, dapat merupakan api yang membakar semangat perlawanan rakyat yang dijajah. Pada waktu itu, Tian Leong Pang mempunyai anak buah yang jumlahnya 200 orang lebih, sebagian besar tinggal di Cimbun, akan tetapi ada pula yang tinggal di dusun-dusun sekitar Provinsi Santung dan membuka cabang-cabang Tian Leong Pang. Akan tetapi pada waktu itu semua pimpinan cabang berkumpul pula di pusat untuk menyaksikan pemilihan ketua baru melalui pibu, bahkan di antara mereka ada yang ingin melihat-lihat barangkali tingkat kepandayan mereka sudah cukup untuk dicoba mengadu untung ikut dalam pibu. 200 orang lebih anggota Tian Leong Pang sudah berkumpul dan suasana menjadi riang gembira karena para anggota itu sibuk saling bertaruh memilih jago masing-masing. Para pimpinan rendahan yang mendapat tempat di bangku rendah yang berjajar di depan anak buah itu hanya mendengarkan tingkah anak buah mereka sambil tersenyum-senyum. Mereka ini tentu saja tidak berani bertaruh seperti yang dilakukan anak buah mereka, hanya diam-diam mereka pun mempunyai pilihan masing-masing karena tingkat kepandayan mereka sendiri masih merasa terlalu rendah untuk coba-coba berpibu yang berarti mempertaruhkan nyawa. Ada pun pimpinan yang tingkatnya tinggi sudah pula berkumpul di atas kursi-kursi di tingkat atas ruangan yang dipisahkan dari pekarangan tempat pibu itu oleh lima buah anak tangga di mana ditaruh kursi gading untuk seng ketua, diapik-apik beberapa buah kursi untuk para pimpinan yang tinggi tingkatnya dan mereka inilah yang menjadi calon-calon penantang ketua lama. Pada waktu itu tampak lima orang pemimpin tinggi yang telah duduk dengan tubuh tegak dan sikap angkuh, sinar mati mereka berceri seolah-olah mereka itu masing-masing telah merasa yakin akan memperoleh kemenangan dalam pibu yang hendak diadakan. Kursi gading untuk ketua masih kosong karena ketuanya belum keluar, sedangkan seperangkat alat tetabuhan yang dipukul perlahan menyemarakan suasana seperti dalam pesta. Orang pertama dari para pimpinan tinggi adalah seorang kakek yang menyeramkan. Mukanya seperti muka singa karena rambut di kedua pelipisnya disambung dengan jenggot yang melingkari wajahnya, kumisnya juga tipis seperti kumis singa. Tubuhnya kekar penuh membayangkan tenaga yang amat kuat biarpun kakek ini usianya sudah mendekati 60 tahun. Rambut dan cambang bauknya sudah berwarna putih, namun warna ini menambah keangkerannya karena membuat mukanya lebih mirip muka singa. Sepasang matanya yang lebar menyenarkan cahaya kilat menyeramkan, namun sikapnya pendiam, pakaiannya sederhana dan dia duduk seperti seekor singa kekenyangan yang mengantuk. Kakek ini sebenarnya merupakan saudara seperguruan tertua dan bahkan menjadi suheng dari ketua yang sekarang, namun karena dia seorang berjiwa perantau dan petualang, maka dia tidak mempunyai nafsu untuk merebut kedudukan ketua, sungguhpun dalam hal kepandayan, masih sukar ditentukan siapa yang lebih hunggul antara dia dan seng ketua. Kakek ini sudah tidak dikenal lagi nama aslinya, lebih dikenal julukannya yang menyeramkan, yaitu Saitu Lomo, iblis tua bermuka singa. Orang kedua juga seorang kakek berusia 50 tahun lebih, kepalanya gundul akan tetapi dia bukanlah seorang huwasyo karena dia berjenggot dan berkumis dan pakaiannya seperti seorang pelajar, bersikap halus namun matanya liar seperti mata orang yang tidak waras pikirannya. Kelihatannya kakek gundul ini lemah, duduk memegangi lengan kursi dan kadang-kadang kedua tangannya bergerak menggigil seperti orang buyuten, kepalanya bergerak-gerak sendiri tanpa disadari mengangguk-angguk dan mulutnya kadang-kadang tersenyum gelis seolah-olah ada setan tak tampak membadut di depannya. Namun jangan dianggap remeh kakek ini karena dia pun merupakan Suheng dari Seng Ketua, dan Sute dari Saitu Lomo. Namanya Chie Kang dan julukannya tidak kalah menyeramkan dari Suhengnya karena di dunia Kang Ong dia dikenal sebagai Lui Hang Sintiang, tangan sakti angin dan kilat. Orang ketiga adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun, tubuhnya tinggi besar, wajahnya merah seperti orang sakit darah tinggi, matanya melotot jarang berkedip, hidungnya besar merah tanda sifat kelilap perempuan, Pakaiannya seperti seorang jago silat dan di punggungnya tampak gagang sebatang golok besar. Inilah tewe atusin seng, bintang sakti golok besar, macan yang amat disegani dan ditakuti karena wataknya yang kasar, terbuka, dan kurang ajar terhadap wanita tanpa tedeng aling-aling lagi. Orang keempat adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, wajahnya tampan sekali, bahkan begitu halus gerak-geriknya, begitu merah bibirnya dan begitu tajam memikat kerling matanya sehingga dia lebih mirip seorang wanita. Sepasang pedang tergantung diinggangnya, pakaiannya biru, dari bahan sutra halus dan laki-laki tampan ini termasuk seorang yang pesolek. Sayangnya, sinar matanya yang bagus itu mengandung kekejaman dan juga kesombongan yang memandang rendah semua orang. Dia ini pun bukan orang biasa dan merupakan salah seorang di antara para pemimpin tinggi yang telah membuat nama Tian Liong Pang menjadi nama besar dan tenar. Pedangnya amat ditakuti orang dan dia dijuluki Cui Beng Kiam, pedang pengejar arwah, namanya Liao Wet Ban. Kalau Su Hengnya, Matshan, terkenal sebagai seorang laki-laki gila perempuan dan suka mempermainkan wanita, Liao Wet Ban ini lebih hebat lagi karena dia seorang matuk keranjang yang beratak sadis, senang sekali menyiksa wanita yang menjadi korbannya. Betapapun juga, dia dan Su Hengnya tidak pernah mengumbar hawa nafsu iblis itu di daerah sendiri karena mereka tunduk akan perintah ketua mereka agar tidak mengotorkan nama Tian Liong Pang di daerah sendiri sehingga tidak mendapat kesan buruk terhadap pemerintah. Karena itu namanya lebih tersohor di daerah lain di luar provinsi. Orang kelima akan mendatangkan rasa heran bagi orang luar Tian Liong Pang karena dia paling tidak patut menjadi anggota Dewan Pimpinan Perkumpulan Besar itu. Dia adalah seorang wanita yang masih muda, kurang lebih 27 tahun usianya, cantik manis dengan pakaian sederhana namun tidak dapat menyembunyikan lekuk lengkung tubuhnya yang sudah matang. Wanita ini merupakan saudara seperguruan termuda, namun dia memiliki ilmu kepandayan di luar ilmu keturunan para pimpinan Tian Liong Pang karena dia telah menerima ilmu-ilmu dari mendiang suaminya, seorang murid dari Butong Pai Yang Lihai. Suaminya tewas setahun yang lalu ketika berusaha memasuki tibu memperebutkan kedudukan ketua sehingga wanita ini yang bernama Teng Wixiang, adalah seorang janda kembang yang harum dan membuat banyak pria tertarik dan ingin sekali memetiknya. Terutama sekali kedua orang suhengnya sendiri, Machan dan Liawet Ban yang pada waktu itu pun seringkali melayangkan sinar mata ke arahnya. Bahkan beberapa kali Machan menelan ludah kalau pandang matanya menyapu tubuh semuanya yang penuh gairah. Liawet Ban juga memandang dengan sinar mata penuh gairah, akan tetapi ia tersenyum-senyum dan memasang aksi setampan mungkin untuk menundukkan hati semuanya yang sudah menjadi janda itu. Tetapi Teng Wixiang duduk dengan tenang, sikapnya dingin sekali, seperti sebongkah es membeku. Tapi di luar tahu lain orang, diam-diam ia menyapukan pandang matanya yang tajam itu ke arah Liawet Ban, suhengnya yang tampan. Dulu sebelum suaminya tewas, dia tidak mempedulikan suhengnya yang tampan ini, bahkan sebelum menikah, ia tidak pernah melayani rayuan suhengnya. Akan tetapi sekarang, setelah setahun lamanya dia menjanda, setelah merasa tersiksa hatinya karena kehilangan rayuan dan cinta kasih seorang pria yang pernah dinikmatinya hanya beberapa tahun lamanya, diam-diam sering jantungnya berdebar kalau membayangkan suhengnya yang tampan itu menggantikan mendiang suaminya. Lima orang inilah, bersama seng ketua sendiri, yang menjadi tokoh-tokoh utama dari Tian Leong Pang dan memang mereka pernah memiliki kepandayan yang tinggi, memiliki keistimewaan masing-masing sehingga sukar untuk dikatakan siapa di antara mereka yang paling melihai. Dan sekarang sudah dapat dibayangkan bahwa dalam pibu perebutan kedudukan ketua, lima orang inilah yang akan berani maju untuk berpibu melawan seng ketua, karena selain mereka, siapa lagi yang akan berani maju? Tiba-tiba tetabuhan dipukul keras dan terdengar aba-aba dari komandan upacara, yaitu seorang pemimpin rendahan yang memberi tahu akan munculnya seng ketua. Semua anggota Tian Leong Pang serentak bangkit memberi hormat, dan lima orang itulah yang berdiri dengan tenang dan biasa menyambut munculnya si ketua yang ditunggu-tunggu sejak tadi. Orang takkan merasa heran setelah melihat munculnya ketua Tian Leong Pang karena memang patutlah orang ini menjadi ketua. Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa sehingga macon yang tinggi besar itu hanya setinggi pundaknya. Ketua Tian Leong Pang ini tingginya seimbang dengan besar tubuhnya. Langkahnya lebar dan berat seperti langkah seekor gajah, lantai sampai tergetar dibuatnya. Pakainya mentereng akan tetapi ketat dan membayangkan tonjolan otot-otot yang besar. Kedua lengannya sampai ke jari tangannya penuh bulu hitam kasar, kepalanya yang besar juga berambut hitam kasar seperti kawat-kawat naja. Alisnya tebal hampir persegi, matanya bulat dengan manik matu hitam amat kecil sehingga kelihatannya matu itu putih semua, hidungnya kecil akan tetapi mulutnya besar seperti terobek kedua ujungnya. Jenggot dan kumisnya dipotong pendek, kaku seperti sikat kawat. Kulitnya yang kelihatannya tebal seperti kulit badak itu berkerut-kerut, agak hitam mengingatkan orang akan kulit buaya yang tebal, keras, dan lebat. Inilah dia Fang Koksek, ketua Tian Liong Pang yang telah mewarisi HWI Tok Chiang, tangan racun api, dari leluhaur Tian Liong Pang, yaitu Lam Kek Sian Ong. Tahun yang lalu, dalam tibu dia telah menewaskan ketua lama yang menjadi paman gurunya sendiri, menewaskan pula suami Tan Wisiang dan beberapa orang lain lagi, bahkan melukai macan yang menjadi sutenya. Dengan gerakan kedua tangannya yang kaku, ketua ini mempersilahkan saudara-saudara seperguruannya untuk duduk kembali. Dia sendiri menduduki kursi gading, dan semua anak buah lalu duduk pula, para pemimpin rendah duduk di bangku dan para anggota duduk di atas lantai yang terbuat dari batu persegi yang lebar, keras dan berwarna hitam. Seperti biasa, mereka itu merupakan setengah lingkaran menghadap ke arah tempat para pimpinan duduk, yaitu di atas anak tangga dan di depan atau sebelah bawah anak tangga yang merupakan ruangan yang sengaja dikosongkan karena disitulah biasanya diadakan tibu antara pimpinan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ketua baru karena memiliki ilmu kepandayan tertinggi. Tempat pimpinan yang berbahaya karena lantai ubin batu itu amat keras sehingga sekali terbanting, tulang bisa patah, apalagi kalau kepala yang terbanting, bisa pecah. Seperti sudah menjadi kebiasaan setiap diadakan pimpinan pemilihan ketua baru, Tian Leong Pangcu yang bertubuh seperti raksasa memberi isyarat dengan kedua tangan ke atas, menyuruh semua orang tidak mengeluarkan suara berisik. Setelah keadaan menjadi hening, dia bangkit berdiri dan mengucapkan kata-kata yang sudah dikenal baik oleh semua anggota. Saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk mengadakan pemilihan ketua baru seperti yang tiap kali diadakan sesuai dengan kehendak Dewan Pimpinan. Aku sendiri sebagai ketua, kedua orang Suheng, dua orang Sute, dan Sumoiku sebagai anggota Dewan Pimpinan telah bersepakat untuk mengadakan pemilihan ketua baru pada hari ini sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perkumpulan kita. Seperti telah menjadi kebiasaan Tian Leong Pang pula, aku sebagai ketua harus mempertahankan kedudukanku sebagai ketua dan dia yang dapat mengalahkan aku dan kemudian keluar sebagai orang terkuat. Dialah yang berhak menjadi ketua baru tanpa ada tentangan dari siapapun juga dan memiliki hak mutlak untuk menjadi ketua Tian Leong Pang. Luka atau mati dalam pibu tidak boleh mengakibatkan dendam dan kebencian di antara saudara seperkumpulan, karena pibu ini diadakan bukan karena urusan pribadi, melainkan untuk pemilihan ketua dan demi kepentingan dan nama besar Tian Leong Pang. Aku sudah selesai bicara dan di antara para anggota biasa dan pimpinan yang ingin memasuki pibu, harap berdiri dan menyatakan pendapatnya. Setelah berkata demikian, ketua yang bertubuh seperti raksasa itu duduk kembali, kedua lengannya yang besar ditaruh di atas lengan kursi gading, tubuhnya memenuhi kursi itu dan pandang matanya menyapu semua orang yang hadir penuh tantangan. Namun diam-diam ia melirik ke arah dua orang suhengnya, yaitu Sai Chu Lomo dan Lui Hang Xin Chiang Chie Keng. Ketua ini tidak gentar menghadapi dua orang sutenya dan seorang semuanya karena merasa yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan mereka. Namun dia mengerti bahwa kalau dua orang suhengnya itu memasuki pibu, dia harus berhati-hati karena akan bertemu lawan yang berat. Sai Chu Lomo yang sudah berusia 60 tahun itu adalah seorang perantau dan sejak dahulu tidak pernah memasuki pibu perebutan kursi ketua karena baginya menjadi ketua berarti harus selalu berada di Tian Liyong Pang dan agaknya dia tidak mau mengorbankan kesukaannya merantau dengan menjadi ketua. Adapun Lui Hang Xin Chiang Chie Keng adalah seorang yang sama sekali tidak mempunyai ambisi, belum pernah mengikuti pibu pemilihan ketua. Orang ini lebih senang duduk termenung, atau bersemedi atau diam-diam melatih ilmu silatnya, kalau tidak tentu dia tenggelam dalam kitab-kitab kuno karena dia adalah seorang kutub buku yang karena terlalu suka membaca tanpa mempedulikan waktu, sampai kadang-kadang matanya basah dan merah, sedangkan kedua tangannya menggigil buyutan. Betapapun juga, Fang Kok semaklum bahwa Suhengnya yang kedua ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan dia masih belum berani memastikan apakah dia akan menang melawan Ji Suhengnya ini. Karena ada kekhawatiran ini, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat TWA Suhengnya, Syai Chulomo sebagai orang pertama yang bangkit berdiri dari kursi di ujung sebelah kanannya. Para anggota juga menjadi heran dan tegang karena maklum bahwa kalau yang tua-tua ini sudah ikut pibu, tentu akan ramai sekali pertandingan antara saudara-saudara seperguruan itu. Syai Chulomo mengelus berwutnya yang putih sambil tersenyum sebelum bicara, kemudian ia berkata, harap semua saudara jangan salah menduga. Aku lebih suka merantau di alam bebas daripada harus terikat di atas kursi gading sebagai ketua. Sekarang pun aku masih belum mengubah kesenanganku dan aku tidak akan mengikuti tibu pemilihan ketua, hanya ada sedikit hal yang perlu ku kemukakan. Siapapun yang akan menjadi ketua baru, mulai sekarang harus dapat mengendalikan Tian Liong Pang dengan baik, mencegah penyelewengan para anggota yang hanya akan merusak nama besar Tian Liong Pang. Hentikan perbuatan-perbuatan maksiat yang rendah dan yang menyeret Tian Liong Pang ke lembah kehinaan, sebab kita bukanlah anggota-anggota perkumpulan rendah, bukan segerombolan penjahat-penjahat kecil yang mengandalkan nama perkumpulan untuk melakukan perbuatan menjijikan seperti yang sering kudengar yaitu berlaku sewenang-wenang, memperkosa wanita, dan sebagainya. Kalau perbuatan-perbuatan ini tidak dihentikan, kalau ketua baru tidak mampu mengendalikan, HMMM, aku tidak mengancam, akan tetapi terpaksa aku akan turun tangan menentangnya dan mungkin akan timbul hasratku untuk menjadi ketua setelah berkata demikian, kakek muka singa itu duduk kembali dan melenggut seperti orang hendak tidur. Keadaan menjadi senyi, kemudian terdengar bisik-bisik di antara para anggota yang sebagian besar merasa tersinggung dan tidak senang dengan ucapan itu. Adapun Fangkok Sek, Seng Ketua, menjadi merah mukanya, terasa panas seperti baru saja menerima tamparan. Cocok sekali tiba-tiba Lui Hang Sint yang Ciekeng berseru dan bangkit dari kursinya. Suaranya tingginya ring, sungguh tidak sesuai dengan sikapnya yang tenang dan kelihatan lemah. Jangan membuat malu nenek moyang kita yang gagah perkasa, siang keanli suco yang pernah menjadi sahabat baik pendekar wanita sakti mutiara hitam. Setelah berkata demikian, Lui Hang Sint yang Ciekeng duduk kembali. Biarpun ucapan kedua orang suhengnya itu merupakan tamparan dan teguran tersembunyi yang ditujukan kepadanya, tetapi hati Fangkok Sek menjadi lega karena jelas bahwa kedua orang suhengnya itu tidak mau memasuki tibu memperebutkan kursi ketua. Kini tinggal dua orang sutenya dan seorang sumoynya, karena selain mereka bertiga, siapa lagi yang berani memasuki tibu? Dia melirik ke arah kedua orang sutenya dan sumoynya. Hampir berbareng, T.W. Atusin Seng Matshan dan Cui Beng Kiam Liao Wet Ban bangkit berdiri memandang ketua mereka juga suheng mereka sambil berkata, Aku hendak memasuki tibu kata Matshan. Dan aku juga ingin mencoba-coba, memasuki tibu pemilihan ketua baru kata Liao Wet Ban. Setelah kedua orang itu duduk kembali, Teng Wish yang bangkit berdiri. Janda muda yang cantik jelita ini berkata tenang, Aku ingin memasuki tibu, akan tetapi hendaknya pangcu dan sekalian suheng dan saudara sekalian maklum bahwa aku merasa tidak cukup untuk menjadi ketua. Sumoy, aku bersedia membantumu mengatur pekerjaan ketua. Tiba-tiba Liao Wet Ban berseru dan matanya memandang dengan sinar penuh arti. Kedua pipi wanita itu berubah merah, jantungnya berdebar karena maklum apa yang tersembunyi di balik ucapan itu, apalagi ketika ia melihat banyak mulut tersenyum-senyum maklum, membuat dia merasa lebih jengah lagi. Terima kasih, Liao Suheng. Akan tetapi, aku tidak ingin menjadi ketua, juga jangan disalahartikan bahwa aku memasuki tibu karena mendendam atas kematian mendiang suamiku. Sama sekali tidak, aku memasuki tibu setelah selama ini aku melatih diri memperdalam ilmu silat dan semata mecoh hanya untuk mempertebal keyakinan bahwa orang yang menjadi ketua perkumpulan kita memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi dariku sehingga boleh dipercaya dan diandaikan untuk menjunjung nama dan kehormatan Tian Leong Pang. Girang sekali hati Fang Kok se mendengar ini dan diam-diam ia mengambil keputusan untuk memaafkan semuanya yang cantik itu dan tidak membunuhnya. Akan tetapi, kedua orang sutenya Machan dan Liao Wit Ban harus ia tewaskan dalam tibu itu karena kalau sekali ini mereka gagal, pada lain kesempatan tentu mereka itu akan mencoba lagi dan hal ini merupakan bahaya terus-menerus bagi kedudukannya. Ia segera bangkit berdiri dan berkata, Terima kasih atasmu jangan kedua Suheng dan tentu saya akan berusaha memperbaiki keadaan perkumpulan kita. Seperti saudara sekalian telah mendengar, yang memasuki tibu untuk kedudukan ketua baru hanyalah Masute dan Liao Sute, sedangkan Sumoy hanya akan menguji kepandayan ketua baru yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam tibu ini. Ku rasa tidak ada orang lain lagi yang akan memasuki tibu hari ini. Ada tiba-tiba terdengar suara yang bening merdu, suara wanita. Akulah yang akan memasuki tibu memperebutkan kedudukan ketua Tian Leong Pang. Semua orang menengok dan memandang dengan penuh keheranan kepada seorang wanita yang kepalanya berkerudung sutra putih dan tahu-tahu telah berdiri di dalam ruangan itu. Bagaimana mungkin orang ini masuk? Semua pintu masih tertutup, dan tempat itu dikelilingi tembok yang tinggi dan atasnya dipasangi tombak-tombak runcing mengandung racun. Engka siapa? Fangkok se-mementak dengan suara menggeledek karena marah. Terdengar suara ketawa kecil dibalik kerudung sutra itu dan dengan langkah tenang wanita berkerudung itu memasuki ruangan sampai di bagian tengah yang kosong, di bawah anak tangga kemudian berkata, Pangcu, siapa aku bukanlah hal penting. Akan tetapi kalau kalian semua ingin tahu juga, akulah calon ketua baru dari Tian Leong Pang, calon ketua kalian. Aku memasuki tibu untuk mendapatkan kedudukan ketua Tian Leong Pang. Fangkok sebangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke arah wanita berkerudung itu. Tidak mungkin. Engkau telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, Engka sebagai orang luar berani memasuki tempat ini tanpa izin, kesalahan ini saja sudah patut dihukum dengan kematian. Kedua, tibu kedudukan ketua Tian Leong Pang hanya dilakukan di antara anggota sendiri, tidak boleh dicampuri orang dari luar. Ayo, buka kedokmu dan perkenalkan dirimu. Karena Engka seorang wanita, mungkin sekali kami dapat memberi ampun. Kembali wanita itu tertawa, halus merdu dan penuh ejekan namun cukup membuat tulang punggung yang mendengarnya terasa dingin. Fangkok sek, biarpun engkau telah menjadi ketua Tian Leong Pang, ternyata engkau agaknya tidak tahu atau lupa akan sejarah Tian Leong Pang dan riwayat tokoh-tokoh besarnya di waktu dahulu. Dahulu, pendekar besar Siong Kuan Li telah diusir dari Tian Leong Pang, dan dianggap sebagai orang luar karena perbuatan-perbuatannya yang menentang Tian Leong Pang dan karena menjadi murid dari kedua Siong Kutub Utara dan Selatan. Akan tetapi kemudian dia kembali dan merampas Tian Leong Pang menjadi ketuanya. Bukankah itu berarti seorang luar dapat menjadi ketua Tian Leong Pang? Dan lupakah engkau kepada gurumu sendiri, guru semua anggota Dewan Pimpinan Tian Leong Pang ini? Siapakah guru kalian? Bukankah guru kalian mendiang Kim Shin Chu Saikong adalah seorang pertapa dari Kun Lun San yang sama sekali bukan anggota Tian Leong Pang tadinya? Keenam pimpinan Tian Leong Pang terkejut sekali. Bagaimana orang ini dapat mengetahui semua rahasia itu yang menjadi rahasia moyang para pimpinan Tian Leong Pang? Siapakah engkau kembali Fangkok sek bertanya. Aku adalah calon Tian Leong Pang Chu, wanita berkerudung menjawab. Tiba-tiba Say Chu Lomo berkata setelah menatap sepasang metu dibalik kerudung itu dengan tajam. Toa Nio, siapapun adanya engkau, tapi caramu masuk dan sikapmu menunjukkan bahwa engkau seorang pemerani. Akan tetapi ketahuilah bahwa seorang yang ingin menjadi ketua Tian Leong Pang bukanlah melalui pibu, melainkan merupakan perampas perkumpulan yang harus lebih dahulu mengalahkan seluruh pimpinan. Memang aku datang untuk mengalahkan kalian semua atau siapa saja yang menentangku menjadi ketua Tian Leong Pang wanita itu menjawab senaknya. Nah, aku menyatakan diriku sebagai ketua Tian Leong Pang yang baru. Siapa yang akan menentang? Boleh maju. Para anggota Tian Leong Pang memandang dengan hati tegang dan juga gembira karena mereka merasa yakin bahwa munculnya wanita aneh ini akan mengakibatkan pertandingan yang amat menarik. Tadinya mereka sudah merasa kecewa ketika mendengar ucapan Sai Chulomo dan Lui Hang Xin Chiang Chie Keng karena maklum bahwa dua orang tua itu tidak memasuki tibu sehingga pertandingan yang akan terjadi di antara ketua dan dua orang sutenya dan seorang semuanya tidak akan menarik hati. Sementara itu, melihat sikap wanita berkerudung, enam orang pimpinan Tian Leong Pang menjadi marah dan diam-diam Fang Kokse memberi tanda dengan matanya kepada Cui Beng Kiam Liao Wet Ban. Mereka bernama adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi pula, maka biarpun mereka ditantang, mereka merasa malu untuk maju mengeroyok. Pula, Fang Kokse yang cerdik sengaja menyuruh sutenya maju, selain untuk menyaksikan dan mengukur kepandayan wanita berkerudung juga andai kata terjadi sesuatu dengan diri Liao Wet Ban hanya berarti bahwa dia kehilangan seorang di antara saingan-saingannya. Akan tetapi betapa kaget hatinya, dan juga para pimpinan lain ketika wanita itu mendahului Liao Wet Ban yang hendak bangun menghadapi si pedang pengejar roh itu sambil berkata, Nah, engkau sudah menerima perintah Su Hengmu untuk melawan aku. Majulah. Bukan main tajamnya pandang matu dibalik kerudung sutra itu sehingga isyarat seng ketua dengan matanya dapat ia tangkap. Liao Wet Ban meloncat bangun dan ketika tangan kanannya bergerak, tampak sinar berkelebat, pedangnya telah berada di tangan kanan. Ia tersenyum mengejek, melintangkan pedang depan dada dan menggunakan telunjuk kirinya menuding ke arah muka berkerudung itu. Perempuan sombong. Agaknya engkau belum mengenal aku, maka engkau berani membuka mulut besar. Lebih selamat bagimu kalau engkau membuka kerudungmu agar dapat kulihat wajahmu. Kalau wajahmu sehebat tubuhmu, hem, agaknya aku masih dapat mengampunimu asal engkau tahu bagaimana harus membalas budi, ha ha ha. Betapa kagetnya ketika laki-laki berusia 30 tahun yang tampan dan pesolek ini mendengar suara dari balik kerudung, suara yang merdu namun mengandung ejekan, cui Beng Kiam Liao Wet Ban, siapa tidak mengenal orang rendah seperti engkau ini? Engkau orang kelima dari enam pimpinan Tian Leong Pang, dan sudah cukup engkau mengotorkan Tian Leong Pang dengan perbuatan-perbuatan kotormu, memperkosa wanita-wanita baik-baik, menyiksa orang. Engkau seorang penjahat cabul yang berhati keji dan mestinya engkau tidak patut menjadi tokoh Tian Leong Pang. Kedatanganku memang untuk menjadi ketua Tian Leong Pang dan sekaligus membersihkan Tian Leong Pang dari monyet-monyet kotor macam engkau. Singgat tampak sinar kilat ketika pedang di tangan Liao Wet Ban menyambar ke arah leher wanita berkerudung. Namun, dengan gerakan mudah sekali wanita itu mengelak, bahkan terdengar tertawa mengejek. Tidak percuma Liao Wet Ban mendapat julukan Cui Beng Kiam, pedang pengejar roh, karena begitu pedangnya luput, sudah membalik lagi dengan serangan kedua yang merupakan sebuah tusukan ke arah dada wanita berkerudung itu. Semua pimpinan Tian Leong Pang terbelalak kaget ketika menyaksikan gerakan wanita berkerudung itu. Wanita itu mengangkat tangan kirinya dan dua buah jari tangannya, telunjuk dan ibu jari, menjepit ujung pedang yang menusuknya dengan mudah sekali dan, betapapun Liao Wet Ban menarik, pedangnya tidak dapat terlepas dari jepitan dua buah jari itu. Begini sajakah pedang pengejar roh? Tentu roh tikus saja yang dapat dikejarnya. Hei hei wanita berkerudung itu mengejek. Perempuan siluman Liao Wet Ban membentak, tangan kanannya menyambar ke depan, menghantam ke arah muka wanita yang tertutup kerudung sutera itu. Plak, krek, aduh Liao Wet Ban menjerit kesakitan ketika tangan kanan wanita itu menyambut pukulannya dengan telapak tangan, terus mencengkeram sehingga tulang-tulang jari tangan Liao Wet Ban yang terkepal itu patah-patah dan remuk. Krak, cep, audah! Wanita itu tak berhenti sampai di situ saja. Tangan kirinya yang menjepit ujung pedang membuat gerakan, pedang patah ujungnya dan sekali mengibaskan tangan kiri, ujung pedang itu meluncur dan amblas memasuki dada Liao Wet Ban sampai tembus ke punggung. Liao Wet Ban melepaskan pedang, mendekap dadanya, dan akhirnya roboh terjengkang, tewas di saat itu juga. Wanita berkerudung menendang dan mayat itu melayang ke atas anak tangga, ke arah ketua Tian Leong Pang. Fang Kokse menyambut mayat itu, memeriksa sebentar dan mukanya menjadi merah saking marahnya. Kalau saja Liao Wet Ban tewas dalam sebuah pertandingan yang dapat membuka rahasia gerakan wanita itu dan yang kiranya dapat ia tandingi tentu ia akan merasa girang kehilangan seorang saingan. Akan tetapi kematian sutenya itu demikian aneh, hanya dalam dua gebrakan saja sehingga dia sama sekali tidak dapat mengukur sampai di mana tingginya kepandayan wanita itu, dan hal ini merupakan penghinaan bagi Tian Leong Pang yang ditakuti oleh semua tokoh Kang O. Biarpun dia belum dapat mengukur dan mengenal ilmu wanita berkerudung, namun ia tahu bahwa wanita itu amat sakti, kalau tidak tak mungkin sutenya yang ilmu kepandayannya tidak kalah jauh olehnya itu dapat tewas semudah itu. Maka ia cepat memberi isyarat dan berseru. Seru. 200 orang anak buah Tian Leong Pang, dipimpin oleh komandan masing-masing serentak bangkit. Tiba-tiba terdengar suara lengking panjang yang menulikan telinga, disusul berkelebatnya bayangan yang berputar ke arah mereka yang mengurungnya dan, semua orang terbelalak memandang 12 orang yang roboh di atas lantai tanpa nyawa lagi. Kiranya wanita itu sudah bergerak cepat dan merobohkan setiap orang yang berada paling depan dari para pengurung, entah bagaimana caranya karena 12 orang yang roboh dan tewas itu tidak terluka sama sekali. Para anggota Tian Leong Pang, dengarlah. Aku datang bukan untuk membunuh kalian, melainkan untuk memimpin kalian. Kalau aku datang akan membahas nih, betapa mudahnya. Aku akan menjadikan Tian Leong Pang sebuah perkumpulan terbesar dan terkuat di seluruh dunia, sekuat pulau es dengan penghuni-penghuninya. Mendengar ini, terutama melihat kera wanita itu merobohkan 12 orang teman mereka, para anggota itu sering tak mundur dan menjadi ragu-ragu. Hal ini menimbulkan kemarahan besar di hati para pimpinan. Perempuan rendah, berani engkau membunuh Sute Kutewe atau Sinseng Matsyam berteriak dan tangan kirinya bergerak. Cuit-cuit-cuit, cap-cap-cap. Tiga batang senjata rahasia berbentuk bintang menyambar ke arah tubuh wanita berkerudung, namun semua dapat ditangkap oleh wanita itu dengan jepitan jari-jari tangannya. Wanita itu terkekeh, mengumpulkan tiga buah senjata rahasia itu di tangan kirinya, mengepal dan terdengar suara keras. Ketika ia membuka tangannya, tiga buah senjata rahasia bintang yang terbuat dari baja dan diberi racun itu telah hancur berkeping-keping dan dibuang ke atas lantai. T. W. A. T. Sinseng Matsyam marah sekali, lalu mencabut golok besarnya dan menerjang maju. Teng W. Siang yang melihat Liao Weed Ban, Su Heng yang menggerakkan gairahnya itu terbunuh, menjadi marah dan ia pun sudah mencabut pedang dan membantu Matsyam mengeroyok wanita itu. Sinar golok dan pedang menyambar-nyambar seperti kilat, mengurung tubuh wanita berkerudung, akan tetapi anehnya, tak pernah kedua senjata ini menyentuh ujung baju si wanita yang bergerak dengan mudah dan ringan seolah-olah tubuhnya berubah menjadi uap. Dikeroyok oleh dua orang yang lihai itu wanita ini malah terkekeh-kekeh dan masih dapat berkata-kata sambil mengelap ke sana kemari. T. W. A. T. Sinseng Matsyam, engkau pun bukan manusia baik-baik. Engkau matuk keranjang, sombong, kasar dan mengandalkan kepandayan yang tidak seberapa. Perempuan rendah. Kalau saja aku berhasil menangkapmu, aku bersumpah akan menelanjangimu dan memperkosamu di depan mati seluruh anggota Tianliong Pang, audah tubuh yang tinggi besar itu terlempar, goloknya terpental dan ketika semua orang memandang, tampak tanda tiga buah jari membiru di dahi mecan yang sudah tewas itu. T. W. A. Engkau, manusia kejam Tengwish yang menjerit dan pedangnya menerjang dengan hebatnya. Kalau dibandingkan dengan Matsyan dan Liawet Ban, tingkat kepandayan Tengwish yang dapat dikatakan sama. Namun setelah mempelajari ilmu pedang dari suaminya yang telah tiada, ia dapat memperhebat ilmu pedangnya dengan gerakan dasar dari Bu Tong Pai. Maka sekali ini dalam keadaan marah, pedangnya mengeluarkan bunyi berdesing-desing dan menyerang wanita berkerudung itu secara bertubi-tubi. Tengwish yang bagus sekali engkau telah mempelajari ilmu dasar dari Bu Tong Pai. Aku tidak akan membunuhmu karena aku memilih engkau menjadi wakilku dalam memimpin Tianliong Pang. Tutup mulutmu. Aku baru mengakui orang kalau sudah dapat mengalahkan aku. Wanita bodoh, tak tahukah engkau, betapa mudahnya itu? Kau tadi mengatakan bahwa engkau akan menguji kepandayan setiap ketua Tianliong Pang. Nah, sekarang boleh menguji aku yang akan menjadi junjunganmu dan juga gurumu. Lihat baik-baik, dalam tiga jurus aku akan mengalahkanmu. Biarpun pada saat itu juga dia sudah yakin betapa saktinya wanita berkerudung itu, namun di dalam hatinya Tengwish yang menjadi penasaran. Wanita aneh itu telah mengenal baik-baik keadaan Tianliong Pang, mengenal riwayat perkumpulan ini, bahkan mengenal semua nama dan julukan para pimpinan Tianliong Pang berikut watak mereka. Dan kini menantangnya akan mengalahkan dalam tiga jurus. Apakah dia dianggap seorang anak kecil yang tidak mempunyai kepandayan apa-apa? Rasa penasaran membuat dia marah dan merasa dianggap rendah dan hina, maka ia berteriak keras. Manusia yang bersembunyi di belakang kerudung seperti seluman. Kalau kau dapat mengalahkan aku dalam tiga jurus, Aku tidak patut menjadi wakilmu, lebih patut mampus atau menjadi pelayanmu. Bagus. Engkau sendiri yang memilih menjadi pelayan wanita aneh itu menjawab, akan tetapi pada saat itu Tengwish yang sudah menerjang dengan pedangnya, menggunakan jurus Wipoli Uhong, air terjun terbang biang lala melengkung. Jurus ini adalah jurus ilmu pedang Butong Pai yang amat indah dan berbahaya, menjadi aneh dan lebih berbahaya lagi karena gerakannya telah dicampur dengan gerakan ilmu asli dari Tian Liyong Pang, yaitu ketika pedang menyambar membacok ke arah muka lawan dilanjutkan dengan gerakan membabat leher dari kanan ke kiri dengan gerakan melengkung, tangan kiri Tengwish yang menyusul dengan pukulan sakti yang disebut Tau Sim Chiang, pukulan menembus jantung, semacam pukulan yang digerakan dengan tenaga sinkang dan dapat menggetarkan isi dada menghancurkan jantung dan paru-paru. Siu Uut, Wir-Wir-Wir. Wish yang hanya melihat berkelebatnya bayangan wanita berkerudung itu ke kanan, kiri dan serangannya luput. Dengan kaget dan penasaran dia melanjutkan serangannya secara beruntun, yaitu dengan jurusian Li Tau So, Seng Dewi Menenun, dan terakhir dengan jurusian Li Siakawi, Seng Dewi Memanah Setan. Mula-mula pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang melingkar-lingkar mengurung tubuh wanita berkerudung dan menyerangnya dari arah yang mengelilingi lawan itu. Wish yang maklum bahwa lawannya memiliki ginkang yang luar biasa, dapat bergerak cepat seperti terbang, maka ia berusaha mengurungnya dengan sinar pedang. Seperti yang telah diduganya, wanita itu tiba-tiba mencelat ke atas untuk menghindarkan diri dari lingkaran sinar pedang. Saat ini sudah dinanti-nanti oleh Wish yang, maka ia lalu menyerang dengan jurus ketiga. Jurus terakhir jurusian Li Siakawi ini hebat sekali, dilakukan dengan melontarkan pedang ke arah bayangan lawan yang mencelat ke atas. Wish yang amat cerdik. Dia dibatasi hanya sampai tiga jurus. Kalau dalam tiga jurus wanita berkerudung itu tidak mampu mengalahkannya, berarti dia dianggap menang. Inilah yang menyebabkan dia mengambil keputusan untuk menggunakan jurusian Li Siakawi dalam jurus terakhir karena selagi mencelat di udara dan diserang oleh pedangnya yang luncur seperti anak panah. Bagaimana wanita itu dapat merobohkannya? Betapa kaget, heran dan juga girangnya ketika ia melihat lawannya itu agaknya berkeinginan keras untuk mengalahkannya. Sebenarnya dalam jurus ini malah meluncur turun dan menyambut pedang yang menyambar itu. Makin girang lagi hati Wish yang melihat pedangnya tepat mengenai dada si wanita berkerudung sehingga ia tertawa girang penuh kemenangan. Tiba-tiba suara ketawanya terhenti dan tubuhnya terguling ke atas lantai tanpa dapat bangun lagi karena seluruh kaki tangannya lemas setelah jalan darah dipundak terkena totokan wanita itu. Ketika pedangnya tadi mengenai dada si wanita berkerudung, terdengar bunyi keras dan pedangnya telah patah, kemudian sebelum ia dapat memulihkan kekagetan hatinya, tahu-tahu tangan wanita berkerudung telah menotok pundaknya dengan tubuh masih meluncur dari atas. Teng Wish yang bukanlah seorang bodoh. Kini dia merasa yakin bahwa wanita berkerudung itu benar-benar memiliki kesaktian yang luar biasa, bahkan ia dapat menduga bahwa biarpun seluruh anggota dan pimpinan Tianlong Pang maju mengeroyok sekalipun, mereka tidak akan dapat mengalahkan wanita ini. Bangkitlah, Wish yang wanita berkerudung yang sudah mengenalnya itu menggerakkan tangan. Tiba-tiba Wish yang merasa tenaganya sudah pulih kembali. Dia tidak meloncat bangun, melainkan bangkit berlutut di depan wanita itu sambil berkata, Saya menyatakan takluk dan siap memenuhi semua perintah Pangcu. Tiba-tiba terdengar suara bercuitan keras di barengi menyambarnya benda-benda yang mengeluarkan sinar ke arah si wanita berkerudung. Itulah senjata rahasia yang dilepas oleh kedua tangan Fang Kok Sek, ketua Tianlong Pang yang sudah tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi. Sekaligus dia telah menyerang dengan senjata rahasia berbentuk bintang, senjata rahasia yang khas dari Tianlong Pang dan tentu saja dalam mempergunakan senjata rahasia bintang ini, Fang Kok Sek merupakan seorang ahli yang pandai. 17 buah senjata rahasia terbang menyambar seperti berlomba menuju kesasaran masing-masing yaitu 17 jalan darah terpenting di bagian tubuh depan dari si wanita berkerudung. Namun wanita berkerudung itu memiliki kecepatan yang amat hebat. Betapapun cepat datangnya senjata-senjata rahasia yang menyerangnya, gerakannya mengelak lebih cepat lagi. Hanya tampak tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu ia telah lenyap. Ketika orang memandang ke atas, tubuhnya telah menempel di langit-langit ruangan itu bagai kelelawar besar bergantungan pada pohon. Fang Kok Sek yang selain marah sekali juga maklum bahwa kalau tidak dapat segera melenyapkan wanita berkerudung ini kedudukannya terancam, sudah meloncat ke atas dan mengirim pukulan dasyat dengan kedua tangan terbuka, didorongkan ke arah tubuh lawan yang masih menempel di langit-langit. Berak. Hebat bukan main pukulan itu. Pukulan HWI Tok Chi yang selain amat dasyat juga mengandung hawa panas membakar dan berbisa pula. Langit-langit ruangan itu jebol di landa hawa pukulan dasyat ini. Akan tetapi, bagaikan seekor capung ringannya, tubuh wanita berkerudung sudah mengelak dan melayang turun. Ketika tubuhnya lewat dekat tubuh Fang Kok Sek, wanita itu mengirim sebuah tendangan ke arah dada Fang Kok Sek. Tingkat kepandayan Fang Kok Sek jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan dua orang sutenya yang tewas dan seorang semuanya yang telah dikalahkan lawan. Tendangan itu cepat dan tidak terduga-duga, dilepas selagi tubuh mereka berada di tengah udara. Akan tetapi dengan jalan melempar tubuh ke belakang dan rejungkir balik, Fang Kok Sek berhasil menyelamatkan nyawanya dan hanya ujung bajunya saja yang robek kena diserempet ujung kaki lawan. Hal ini membuktikan betapa lihai wanita itu dan Fang Kok Sek sudah meloncat ke bawah dengan muka berubah. Jiwi Suheng Siluman ini telah membunuh Mas Sute dan Liao Sute, dan beberapa orang anak buah, apakah kalian masih tinggal diam saja sambil menegur kedua orang suhengnya? Fang Kok Sek sudah menyambar senjatanya yang hebat, yaitu sebatang tombak caga bergagang baja yang besar dan berat dari sudut belakang tempat duduknya. Karena wanita berkerudung itu adalah orang luar dan yang terang-terangan hendak merampas Tian Leong Pang, semenjak tadi memang Sai Chu Lomo dan Lui Hang Sin Chiang Chiang menganggapnya sebagai musuh. Akan tetapi, mengingat akan kedudukan dan tingkat mereka yang sudah tinggi di dunia Kang O, mereka masih merasa ragu-ragu dan malu untuk mengeroyok seorang wanita. Kini menyaksikan kelihayan wanita itu yang benar-benar amat luar biasa dan mendengar teguran seng ketua, kedua orang kakek ini sudah bangkit dan meloncat ke depan. Mereka tidak memegang senjata dan memang kedua orang kakek ini lebih mengandalkan kepada kaki tangannya daripada senjata. Biarpun bertangan kosong, namun kepandaian mereka hebat dan kaki tangan mereka ini jauh lebih berbahaya daripada segala macam senjata yang tajam runcing. Sai Chu Lomo yang tertua di antara mereka bertiga dan juga sudah berpengalaman dan memiliki tingkat yang paling tinggi, kini berhadapan dengan wanita berkerudung, memandang tajam seperti hendak menembus kerudung itu dengan pandang matanya, lalu berkata, Nona, engkau masih begini muda telah memiliki kepandaian yang hebat dan sikap yang aneh sekali. Bukalah kerudungmu, perkenalkan dirimu dan jelaskan apa sebabnya engkau mengacau di Tianlong Pang dan membunuh orang-orang yang sama sekali tidak ada permusuhan denganmu. Sepasang matu di belakang dua lubang di kerudung itu bersinar-sinar dan biarpun mulutnya tidak tampak, jelas dapat diduga bahwa wanita itu tersenyum. Matu itu memandang kepada Sai Chu Lomo dan Chie Keng bergantian, kemudian berkata, Sai Chu Lomo dan Lui Hang Sin Chiang Chie Keng, aku mengenal siapa kalian berdua dan tadi aku sudah mendengar kalian mengeluarkan isi hati kalian. Hanya kalian berdualah yang patut menjadi ketua dan pimpinan Tianlong Pang, akan tetapi mengapa kalian tidak pernah mau menjadi ketua? Aku tahu, karena kalian merasa enggan menjadi ketua dari perkumpulan yang makin rusak oleh sepak terjang anak buahnya. Tianlong Pang makin bobrok dan kalian tidak mau nama kalian kelak terseret ke dalam lumpur kehinaan karena menjadi ketuanya. Betapa pengecut, betapapun juga, aku suka kalian membantuku kelak, maka aku tidak akan membunuh kalian berdua. Tak perlu aku memperkenalkan diri, cukup kalau kalian ketahui bahwa akulah ketua kalian yang baru, karena aku hendak memimpin Tianlong Pang menjadi sebuah perkumpulan yang besar dan kuat, lebih besar dan lebih kuat daripada para penghuni Pulau Es Adepun Fangkok Saksiraksasa Tolol yang tidak segan-segan mengorbankan saudara-saudaranya untuk memperebutkan kursi ketua ini, dia tidak berguna dan akan kulenyapkan. Siluman betina Fangkok Saksudah menerjang maju, menusukan tombak cagaknya yang panjang, besar dan berat ke arah perut wanita berkerudung itu. Tak wanita itu tidak mengelak, tidak berkisar dari tempat dia berdiri hanya mengangkat kaki kirinya dan ujung kakinya itu menendang ke arah tombak, tepat mengenai belakang matlah tombak sehingga tusukan itu menyeleweng dan Fangkok Saksudah merasa tangannya bergetar hebat. Sai Chulomo dan Lui Hang Sins yang menjadi merah mukanya mendengar ucapan wanita berkerudung itu sudah menerjang maju pula. Mereka merasa berkewajiban untuk menentang wanita ini, bukan sekali-kali untuk membantu demi keselamatan pribadi Fangkok Saksudah, Namun demi menjaga nama Tian Leong Pang dan sebagai tokoh-tokoh Tian Leong Pang melihat orang luar mengacau perkumpulan itu. Us, ciat. Lui Hang Sins yang cie keng yang kepalanya gundul dan kelihatan lemah sekali seperti seorang sastrawan yang menjadi botak karena terlalu banyak berpikir dan menjadi buyu tentangannya karena terlalu banyak menulis, begitu menyerang telah memperlihatkan kedasyatannya. Kedua tangannya bergerak dengan mantap dan mengandung tenaga yang dahsyat sekali sehingga serangannya itu membuat kedua tangannya seolah-olah berubah menjadi bajak tajam yang membelah udara serta mengeluarkan suara mengerikan. Melihat kelihayan kakek gundul ini, diam-diam wanita berkerudung menjadi kagum karena ia maklum bahwa orang ini kalau menjadi pembantunya akan merupakan seorang pembantu yang boleh diandalkan. Biarpun keadaan wanita berkerudung ini merupakan rahasia bagi semua orang Tian Liyong Pang, namun kita tahu bahwa dia itu bukan lain adalah Nirahai. Nirahai, putri kaisar ini memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, apalagi setelah digembleng oleh mendiang nenek Maya, tingkat kepandayannya sudah hebat sekali. Tentu saja serangan Chia Kang itu baginya bukan apa-apa dan dengan mudah ia dapat mengelak ke kiri di mana dia tahu Sai Chulomo sudah siap dengan serangannya yang ia duga tentu tidak kalah hebatnya dengan si kakek gundul. Wir-wir-wir, plak-plak-plak. Nirahai makin girang hatinya. Tiga serangan berantai yang diluncurkan Sai Chulomo dengan ujung lengan bajunya itu hebat bukan main. Ujung lengan bajunya itu mengandung tenaga yang lebih kuat daripada kedua tangan Chia Kang dan dia maklum bahwa ujung lengan baju itu cukup dasyat untuk menghancurkan batu karang yang keras. Akan tetapi, Sai Chulomo lebih kaget lagi karena tiga kali ujung lengan bajunya ditangkis oleh ujung jari-jari tangan wanita itu dengan kibasan yang membuat dia merasa seluruh lengannya tergetar. Tahulah dia bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat daripada dia dan para sutenya. Suut, ser-ser-ser. Tombak panjang menyambar dari belakang, menusuk lambung Nirahai disusul meluncurnya tiga buah senjata rahasia bintang. Caravan koksak menyerang ini saja sudah membuktikan akan kelicikan wataknya, menggunakan kesempatan selagi Nirahai menghadapi dua orang suhengnya yang liai, menyerang dari belakang, bukan hanya dengan tombaknya yang dasyat, juga dengan pelepasan emgi, senjata rahasia. Mirahai menjadi marah. Kedua tangannya bergerak cepat dan tahu-tahu tiga buah senjata rahasia itu telah ia tangkap dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyambar dan berhasil menangkap leher tombak ketika ia miring ke kiri dan tombak itu meluncur dekat lambungnya. Tangan kirinya diayun dan tiga buah senjata rahasia itu menyambar ke arah pemiliknya. Sebagai seorang ahli melepas senjata rahasia Sin Seng Chi tentu saja Fang Koksak dapat menghindarkan diri dan cepat meloncat ke atas dengan kedua kaki di atas dan kepala di bawah, kedua tangan masih memegangi gagang tombaknya. Gerakannya ini cepat dan indah sekali sehingga tiga batang Sin Seng Chi menyambar lewat di bawah tubuhnya. Akan tetapi dia tidak tahu akan kelihayan lawan. Begitu tubuhnya meloncat, Nirahai mengerahkan tenaga pada tangan kanannya yang memegang gagang tombak itu ke atas. Fang Koksak terkejut dan berusaha menahan dengan kedua tangan, namun dia kalah kuat dan terdengar teriakan mengerikan ketika gagang tombak itu menerobos dan menusup perut Fang Koksak sampai tembus ke punggungnya. Sekali menggerakkan tangan, Nirahai melemparkan tombak bersama tubuh ketua Tian Leong Pang yang tak berfernyawa lagi itu ke samping dan otomatis kedua tangannya sudah menangkis dua serangan dari kanan-kiri yang dilakukan Sai Chulomo dan Chie Keng. Dalam melakukan tangkisan ini, Nirahai sudah mengerahkan tenaga pada telapak tangannya, maka begitu telapak tangannya bertemu dengan tangan kedua lawan, dua orang itu berseru kaget karena tangan mereka melekat pada telapak tangan yang berkulit halus itu, tak dapat ditarik kembali. Mereka maklum bahwa wanita berkerudung ini sengaja menantang mereka mengadu Sinkang, maka kedua kakek itu dengan kedua kaki terpentang lebar cepat mengerahkan Sinkang melalui tangan mereka untuk merobohkan lawan. Terjadilah adu tenaga Sinkang yang hebat. Kedua kakek itu berdiri dengan kaki terpentang tubuh agak membungkuk, sedangkan Nirahai yang berdiri di tengah, kedua tangannya terkembang ke kanan-kiri menahan tangan kedua lawan, kakinya terpentang sedikit dan tubuhnya tegak. Semua orang menonton dengan hati tegang, mengira bahwa wanita berkerudung itu tentu akan terhimpit di tengah-tengah oleh dua kekuatan raksasa yang amat dasyat.